Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Jadi teman-teman Channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi Pendidikan, Microsoft Office Serta tips dan tricks Jadi pada video kali ini Kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate informasi terbaru Seputar Tahun 2022-2022 Terkait dengan jelang pengumuman resmi Untuk guru honorer Status notif Penempatan 100% aman Penundaan tidak pengaruhi P1, P2, P3 100% pengumuman pengaruhi Menjadi penundaan Jadi sekali lagi Pengumuman kelulusan itu Sama sekali tidak mempengaruhi Kelulusan bagi P1, P2, P3 Dan P4 Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui Berarti 100% Bapak Ibu ya Tinggal pengangkatan Menjadi ASN P2 2022 Seperti itu Nah disini Untuk status Status notif penempatan ya 100% aman ya Apabila Bapak Ibu Ketika Kemarin ya Berhadapi SSJASN Kemudian Mengecek Akun Bisa langsung Amatnya Posisinya langsung aman Tapi sebelum kita lanjut Bagaimana Ketika 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 Menjadi ASN Kita Langsung Saja Cek Informasinya Disini Bapak Ibu Perlu Ketahui Bahwa Ini adalah Notif Notif Bahwasanya Pengumuman Hasil Seleksi Ditunda Sampai Dengan Pemberitahmu Lebih lanjut Dan hari Ini Sama Sekali Belum Ada Pengumumannya Jadi Intinya Bapak Ibu Cek Secara Berkala Di portal Akun SSCISN Di HTTPS Guru PPPK Dot Kemdikbud Dot 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 Untuk Estimasi Pengumuman Itu Direncanakan Di Minggu Ketiga Dan Minggu Keempat Di Tahun 2022 Tepat 2023 Tepatnya Di Bulan Dan 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 Penempatan Dan Kaitannya Dengan Penundaan Kelulusan Ini Saya Rasa Bapak Ibu Tidak 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 Intinya Ketika Bapak Ibu Sudah Menuliskan Notif Penempatan Atau Bapak Ibu Lulus Maka Pengumuman Tinggal Lidik Nantinya Pengumuman Publis Maka Dipastikan Bapak Ibu Yang Mendapatkan Penempat Itu Dipastikan Akan Menjadi Logikanya Seperti Itu Yang Wajib Kita Cermati Terkait Dengan Hal Ini Disini Bapak Ibu Bisa Mulai Secara Seksama Kalau Kita Melihat Data P1 Sebenarnya Yang Berjumlah 193.954 Sebenarnya Kita Sudah Bisa Mengetahui Secara Pasti Bapak Ibu Kita Sudah Mengetahui Secara Pasti Bahwa Yang Diangkat Menjadi Aisen Untuk P1 Itu Berjumlah Sekitar 127.715 Dan Mudah-mudahan Saja Ada Penambahan Nanti Setelah Observasi Tetapi Nantinya Dari 193.954 P1 Ini Akan Ada Sebahagian Sekitar 60.000 Atau 50.000 Yang Diupayakan Tuntas Di P3K Golombang Berikutnya Dan Kemungkinan Itu Adalah P3K Tahun 2023 Jadi Sudah Pasti Yang 127.715 Yang Sudah Mendapatkan Notif Penempatan Ini Pasti Diangkat Menjadi ASN 100% Bapak Ibu Meskipun Pengumuman Tertunda Dan Ketika Pengumuman Itu Nantinya Dipublish Maka Secara Otomatis Bakalan Diangkat Menjadi ASN P3K Guru Di Tahun 2023 Seperti itu Itu yang harus Bapak Ibu Pahami Dan Bapak Ibu Cermati Seperti itu Nah Kemudian Kita lanjut lagi Bapak Ibu Guru Nah Disini Bapak Ibu Tentunya Melihat Ini Ini adalah Dau Penggajian Formasi P3K Ini Sudah Dibahas Dan Disini Ada Informasi Palit Dari Ibu Siapa Ya Ibu Hasna Disini Dikatakan Oleh Ibu Hasna Bahwasannya Kemenkeu Yang Diwakili Oleh Pak Dian Dan Ibu Sendi Mengatakan Bahwa Anggaran P3K Itu Sudah Aman Untuk Yang Mendapatkan Penempatan Sudah Ada Hitungan Sembilan Bulan Gaji Bapak Ibu Sudah Ada Hitungan Sembilan Bulan Gaji THR Dan Gaji Ketiga Belas Jadi Tidak Perlu Ada Yang Dicemaskan Tidak Perlu Ada Dicemaskan Jadi Intinya Bagi Yang Sudah Mendapatkan Penempatan Itu Tidak Perlu Dicemaskan Terkait Dengan Gaji Dan Terkait Dengan Penempatan Itu Tertunda Karena Pengoptimalisasian Saja Semuanya Sudah Siap Tinggal Dipublis Saja Jika Pemda Melaporkan P3K Dan SK Maka Kemen KU Akan Mentransfer Dana Sesuai Dilaporkan Pemda Misalnya Kuota 3.700 Guru Yang Sudah Dihitung Kemen Kew Tetapi Yang Pemda SK Akan Hanya 3.500 Maka Hitungan Gaji Untuk 200 Guru Hangus Alias Tidak Dikirimkan Ke Daerah Jadi Intinya Yang Sudah Mendapatkan Penempatan Hitungan Gajinya Itu Memang Sudah Ada Bapak Ibu 9 Bulan Gaji Bapak Ibu Dan Tidak Perlu Dicemaskan Karena Penundaan Pengumuman Kelulusan Itu Terjadi Karena Ada Optimalisasi Formasi Agar Nantinya Semakin Banyak Guru Honorer Yang Diangkat Menjadi ASN Ketika Nantinya Pengumuman Itu Diumumkan Atau Pengumuman Itu Dipublis Bapak Ibu Nah Kemudian Kita Lanjut Lagi Rekan Rekan Sekalian Nah Disini Bapak Ibu Perlu Memahami Juga Bahwa Untuk Masa Penantian Guru Honorer Seperti Ini Ada Kategori P1 P2 P3 P4 Kondisi Awalnya Ketika Bapak Ibu Dapat Pengempatan Sudah Resum Berarti Sisa Diangkat Nah Jadi Tidak Usah Panik Itu Yang Perlu Bapak Ibu Hasna Mengatakan FG PPNS Nusantara Minggu Pertama Bulan Februari Sudah Pemindah Dan Pgeri Alhamdulillah Semua Mendapat Kabar Baik Jadi P1 P2 P3 Dan P4 Serempak Pengumuman Penempatan Di Bulan Februari Jika Tidak Ada Kendala Lagi Sudah Dihitung Bergaji Bulan Mei 2023 Itu Yang Wajib Bapak Ibu Pahami Dan Bapak Ibu Cermati Seperti Itu Oke Kemudian Kita Lanjut Lagi Rekan Rekan Sekalian Disini Bapak Ibu Perlu Mengetahui Bahwa Untuk Target Output Untuk Yang P1 Tanpa Formas Bagi Guru Honor Yang Tidak Mendapatkan Penempatan Di Tahun 2022 Disini Sudah Ada Target Output Dari Pemerintah Yang Disini Ada Tiga Poin Utama Ya Disini Sudah Target Output Pemerintah Yang Mana Perangkatan 17 3828 Formas P3K Tahun 2022 Dan 2023 Meliputi P3K Guru P3K Nakis Dan P3K Teknis Bapak Ibu Ya Nah Sebelum Disini Dari Kepada 8506 Kelurahan Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Intinya Seperti Itu Jadi Intinya Peningkatan Layanan Pubit Daerah Bidang Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Yang Didana Oleh Dau Ini Target Output Untuk Tahun 2023 Wow Mantap Sekali Bapak Ibu Mantap Jiwa Menurut Admin Peribadi Kemudian Disini Kita Bisa Lihat Lagi Nah Ini Jadi Intinya Melanjutkan Kebijakan Dukungan Atas Penggapain PPPTK Melalui Alokasi Dana Dau Perhitungan Alokasi Dau Yang Lebih Mencerminkan Kebutuhannya Potensi Pendapatan Daerah Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang NKPD Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh